Pemirsa polisi membekuk pelaku pemberkosaan anak di bawah umur penyandang disabilitas hingga melahirkan. Pelaku sempat mengelak namun tak berkutik saat diberikan hasil tes DNA sang anak dengan dirinya yang dinyatakan identik. AS 22 tahun hanya bisa tertunduk lemah saat ditampilkan aparat Polda Nusa Tenggara Barat di depan awak media. Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi karena terlibat perkosaan terhadap anak di bawah umur hingga melahirkan. Selain masih di bawah umur diketahui korban merupakan penyandang disabilitas. Diketahui kasus pemerkosaan terjadi pada Juni 2020 lalu berawal setelah pelaku dan korban berkenalan. Selanjutnya pelaku mengajak korban untuk berkunjung ke rumahnya. Korban sempat disekap di dalam kamar sebelum pelaku melakukan aksi bejatnya berkali-kali hingga membuat korban hamil dan melahirkan seorang anak. Pelaku yang mengelak dan tak mengakui perbuatannya tak berkutik setelah polisi memperlihatkan hasil tes DNA dirinya yang identik dengan anak korban. Pesangka ini awalnya memang tidak mau ngakuin. Namun dari keterangan saksi petunjuk kita hanya berdasarkan dari petunjuk ya. Bukan dari keterangan saksi-saksi namun dari petunjuk-petunjuk. Saksinya petunjuk saja. Kemudian kita ambil setelah si korban melahirkan anak, kita tunggu melahirkan anaknya. Kita ambil sampel dari deda ya. Dari sampelnya baik dari anak sendiri, si bayinya, kemudian dari si korban, dan termasuk di tersangka. Atas perbuatannya pelaku terancam 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadis disabilitas korban pemerkosaan ini langsung histeris. Saat penyidik Reskrimum Polda, Sulawesi Utara menghadirkan delapan tersangka di luar gedung. Korban yang berusia 13 tahun ini masih mengingat jelas wajah para tersangka dan peristiwa memilukan yang dialaminya. Korban membenarkan jika delapan pria yang berdiri di luar gedung itulah yang merenggut kehormatannya hingga trauma mendalam. Kuasa hukum yang turut mendampingi korban dan keluarga saat pemeriksaan untuk melengkapi proses penyidikan meminta agar hukuman ke para tersangka ini bisa diterapkan hukum kebiri. Jadi tadi dengan jelas walaupun sempat diacak korban itu ingat walaupun dia disabilitas kekurangan di lain tapi daya ingatnya cukup besar. Jadi dia dengan jelas menunjuk bahkan sampai menangis histeris dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia marah, rawat mukanya marah dengan apa. Jadi jelas delapan itu memang adalah tersangka yang dikenali dengan baik oleh korban. Korban kami dari kuasa hukum meminta kepada penyidik dan juga kejaksaan penerapan hukuman kebiri. Sebelumnya delapan tersangka yang mayoritas merupakan supir anggutan kota ini memperkosa korban di tiga tempat berbeda di desa Kalase Minahasa dan di wilayah Malayang Manado selama dua hari. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri dan diperkosa bergiliran oleh pelaku di salah satu rumah bekas bengkel. Sementara itu seorang polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara yang seharusnya mengayomi masyarakat justru berbuat keji, yaitu memperkosa gadis di bawah umur. Ironisnya perbuatan bejat ini dilakukan di kantor polisi di mana seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat. Inilah Mapol Said Jai Lolo Selatan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Siapa yang menyangka kantor yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan diayomi justru terjadi peristiwa memilukan yang dilakukan oleh polisi, sang pelindung masyarakat. Seorang gadis remaja diketahui menjadi korban pemerkosaan seorang oknum personil polsek Jai Lolo Selatan di ruang pemeriksaan Mapolsek. Polda, Maluku Utara membenarkan peristiwa ini dan pelaku yakni Brip2NE sudah ditahan di Polres Ternate dan juga diproses etik oleh propam. Polisi menyatakan ini bermula saat korban bersama temannya berada di penginapan karena kemalaman saat hendak menuju Ternate. Keluarga korban yang juga polisi kemudian meminta pelaku untuk menjemput dan membawa korban ke polsek. Saat berada di Mapolsek Jai Lolo Selatan dan sudah larut malam, korban dan rekannya diperiksa di ruangan berbeda. Pelaku kemudian memperkosa korban di ruang pemeriksaan. Meski korban sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar karena situasi polsek yang sepi. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku juga mengancam korban untuk tutup mulut. Telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi, serta telah meminta surat visum interpertum kepada dokter. Di samping itu juga telah menetapkan tersangka kepada oknum tersebut yang pada akhirnya berhitung dengan tanggal 18 Juni 2021 yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Pores Tenate. Dan untuk kasus ini, Polda Mahal Kutara sama sekali tidak akan memberikan toleransi. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Brip2NE juga terancam dipecat dengan tidak hormat. Dipaksa ikut berpesta minuman keras. Seorang gadis dibawa umur di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara di Perkosa 7 Pemuda. Korban yang dilaporkan hilang selama 2 pekan ini ditemukan polisi di rumah salah seorang pelaku. Aparat Polsek Poigar Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menangkap 7 pria pelaku pemerkosaan gadis dibawa umur di Desa Nonopan II dan Desa Nonopan Baru. Namun 1 pelaku tidak ditahan karena masih dibawa umur. Pemerkosaan ini terungkap setelah ayah korban melaporkan jika anak gadisnya yang berusia 15 tahun tidak pulang ke rumah. Polisi yang menyelidiki kemudian menemukan korban di rumah salah satu pelaku. Kejadian memilukan ini berawal saat korban dijemput oleh 2 pelaku di rumahnya menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak curiga kemudian ikut serta dan dibawa ke rumah pelaku. 5 pelaku lain yang sudah menunggu kemudian memaksa korban untuk ikut berpesta minuman keras. Korban yang dalam kondisi mabuk dan tidak sadar kemudian diperkosa bergantian oleh 7 pelaku. Awalnya kami menerima laporan dari warga masyarakat terkait adanya orang hilang. Anggota kami langsung bergerak, langsung mencari orang-orang yang mengetahui keberadaan dari orang yang hilang tersebut. Setelah dilakukan interogasi, terungkap bahwa sebelum terjadinya adanya laporan orang hilang, ternyata sebelumnya telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh 4 orang untuk informasi awal kami. Kami kembangkan terus pemeriksaannya ternyata untuk tersangkanya berkembang menjadi 7 orang. Dari hasil visum terdapat luka di alat vital korban akibat pemerkosaan ini. Dan atas perbuatannya, ke-6 pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara satu pelaku yang masih di bawah umur, proses hukumnya akan ditangani Balai Pemasyarakatan Sulawesi Utara.